Jalur yang akan menjadi pintu masuk menuju tol fungsional Solo Jogja Khususnya yang dari arah jalan raya Solo Semarang Jadi ini adalah rute untuk menuju ke arah Kelaten maupun Jogja Ini baru saja dilakukan pengasbalan beberapa hari yang lalu Sudah semakin nyaman ketika dilintasi para pemudik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Mas Don Channel Gimana kabarnya teman-teman kali ini Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rejekinya Buat yang sedang sakit Semoga lekas diberi kesembuhan Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Thank you Halo teman-teman Saatnya kita jelajah virtual lagi ya Jangan lelah melangkahkan kaki Mari jelajah negeri Pada kesempatan kali ini Saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua Melihat perkembangan terbaru Tol Solo Jogja Dari kawasan pintu masuk Banyudono Hingga simpang susun Karang Anom Satu minggu menjelang dibuka fungsional Tol Solo Jogja akan kembali dibuka secara fungsional Mulai tanggal 5 April tahun 2024 Dibuka sepanjang 22 km Memiliki pintu masuk Di gerbang tol Banyudono Boyolali Dan gerbang tol Colomadu Sedangkan untuk akses keluar Berada di exit tol Kuncan Ceper Serta pintu keluar Ngawen Klaten Berlaku one way atau satu arah Beroperasi mulai pukul 6 pagi Hingga pukul 5 sore Waktu Indonesia Barat Oke teman-teman Berikut saya tampilkan update terbaru Tol Solo Jogja Dari pintu masuk Banyudono Hingga kawasan simpang susun Karang Anom Selamat menyaksikan Hari ini tanggal 28 Maret 2024 Jam 6 pagi Kita akan melihat progres terbaru Tol Solo Jogja Dari kawasan pintu masuk Banyudono Hingga kawasan simpang susun Karang Anom Sekarang kita tepat berada di exit tol Banyudono Ini adalah jalur yang akan menjadi pintu masuk Menuju tol fungsional Solo Jogja Khususnya yang dari arah Jalan Raya Solo Semarang Depan ini adalah Jalan Raya Solo Semarang Apabila timur Itu mengarah ke Solo dan Kartosuro Sedangkan barat Ini yang mengarah ke Pusat kota Boyolali Solo Tigo dan juga arah Semarang Nantinya kendaraan yang ingin menuju Tol Solo Jogja maupun Tol Tranjawa Pintu masuknya ada di sini ya teman-teman Ini Kemudian nanti melewati gerbang tol Banyudono Dan simpang susun Kartosuro Kondisinya terkini sudah Rata bagian Cor jalan Sudah rata dengan Aspal Jalan Raya Solo Semarang Sudah sangat siap untuk dilintasi pada saat Mudik Lebaran 2024 mendatang Di sini sedang ada pengerjaan untuk Saluran Drenase Di depan sana itu Dan juga yang di depan sana Kita lanjut Mengarah ke gerbang tol Banyudono Dan melewati simpang susun Kartosuro Kemudian akan berlanjut Ke arah simpang susun Karang Anom Kelaten ya teman-teman Untuk kondisi Di kawasan Eksi tol Banyudono ini Gatrel atau pagar pengaman bagian pinggir Sudah terpasang dengan rapi Baik yang di Sisi barat maupun sisi timur Dan juga Yang dinding bagian tengah Sudah terpasang dengan rapi Sudah selesai untuk Pengecoran dinding bagian tengah Tol Solo Jogja akan Kembali dibuka secara fungsional Mulai 5 April Hingga 15 April 2024 Atau kurang lebih Sekitar 10 hari ya teman-teman Untuk Memperlancar Arus Mudik Lebaran Dan juga Arus Balik Lebaran Nah yang jadi kabar baiknya Tol Solo Jogja ini Akan dibuka secara gratis Sama seperti Saat dibuka fungsional Lebaran tahun lalu Dan juga Dibuka fungsional Libur Nataru kemarin Di depan Untuk gerbang tol Banyudono Sudah mulai terlihat Kawasan Banyudono ini Selain untuk Exit tol Ini juga bisa Untuk Pintu masuk Jadi akses keluar masuk Kendaraan Nantinya ada disini ya teman-teman Nah pada saat Mudik Lebaran Pintu masuknya Dari gerbang tol Banyudono ini Pintu keluarnya Ada di Kawasan Ngawen Kelaten Di sebelah kiri ini adalah Perkantoran Dan bangunan pendukung lainnya Yang ada di Gerbang tol Banyudono Kemudian disini Untuk Tiang-tiang Gerbang tol Juga sudah Mulai terpasang Bangunannya sudah Selesai 100% ini Sangat bagus sekali Ini juga ada Untuk Taman-taman Nah ini ada Lapangan tenis Sudah ada Sejak beberapa Waktu yang lalu Kita lanjut lagi Mengarah ke Simpang Susun Kartosuro Gerbang tol Banyudono Ini terbilang Cukup luas ya Teman-teman Lah ini Luas sekali Lebih luas dari Gerbang tol Karanganom Ini adalah Kondisi Di bagian Jembatannya Ternyata juga Sudah Dilakukan Pengaspalan Di kedua sisi Nah ini Sudah Sangat halus Sekali Jika pada saat Dibuka Fungsional Nataru kemarin Tepat di bagian Jembatan ini Masih Belum rata Alias Grojel Grojel Saat ini Sudah Mulus Sehingga Lebih nyaman Ketika dilintasi Para pengguna jalan Ini ada Tiang-tiang Untuk Lampu penerangan jalan Yang akan Segera dipasang Sudah Berjejer ini ya Untuk tiang-tiangnya Disini Untuk Gatrel Atau pagar Pengaman bagian Pinggir Sudah Terpasang Dengan rapi Dan juga Tembok Bagian tengah Sudah Selesai Dilakukan Pengecoran Ini yang Mengarah Ke Simpang Susun Kartosuro Di depan Sudah mulai Terlihat Simpang Susun Kartosuro Ini ada Jalur Percabangan Mohon maaf Ini agak Gelap ya Teman-teman Karena Backlight Melawan Cahaya Nah Ini ada Pelang Penunjuk Arah Apabila Kiri Ini yang Mengarah Ke Tol 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 Jawa Jadi Bagi Pengguna Jalan Yang Dari Arah Gerbang Tol Banyudono Ingin Menuju Tol 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 Jakarta Semarang Walaupun Surabaya Ambilnya Kiri Sini Kiri Berlanjut Ke Arah Utara Nanti Melewati Flyover Nasem Dan Gerbang Tol Colomadu Kemudian Tinggal Lurus Saja Untuk Memilih Rute Tol Teran Jawa Kemudian Kendaraan Yang Ingin Mengarah Ke Karanganom Prambanan Maupun Yogyakarta Dari Gerbang Tol Banyudono Ini Nanti Ambil Yang Sini Kemudian Naik Ke Bagian Atas Jembatan Simpang Susun Kartosuro Ini Ini Adalah Kondisi Terkini Tepat Di Sisi Barat Dari Simpang Susun Kartosuro Tiang Tiang Untuk Lampu Penerangan Juga Sudah Dipersiapkan Nah Kita Naik Ke Bagian Atas Jembatan Nah Ini Adalah Jembatan Simpang Susun Kartosuro Kondisinya Sudah Teraspal Baik Yang Di Sisi Utara Sini Maupun Yang Di Sebelah Atau Sisi Selatan Sudah Sangat Siap Untuk Dilintasi Mudik Lebaran 2024 Mendatang Kita Berlanjut Lagi Menyusuri Dari Gerbang Tol Banyodono Tadi Hingga Kawasan Simpang Susun Karanganom Yang Berada Di STA 13 Atau Kilometer 13 Jadi Ini Adalah Rute Untuk Menuju Ke Arah Klaten Maupun Jogja Kita Harus Melewati Lengkungan Atau Perpadaan Putaran Sini Untuk Kondisinya Ini Juga Banyak Tiang Untuk Penerangan Jalan Yang Sudah Siap Untuk Dipasang Kita Harus Muter Dulu Ya Teman Teman Wah Ini Pemandangannya Sangat Cantik Sekali Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu Meskipun Naga Tertutup Oleh Kabut Jadi Utara Sana Itu Dari Arah Tol Teran Jawa Selatan Mengarah Ke Klaten Hingga Jogja Tadi Kita Ada Di Atas Sana Dan Dan Gerbang Tol Banyudono Ada Di Sisi Barat Sana Kita Lanjut Mengarah Ke Selatan Di Sisi Selatan Dari Simpang Susun Kartosuro Ini Terlihat Untuk Rambu Lalu Lintas Juga Sudah Mulai Terpasang Ini Ada Batas Kecepatan Dan Ada Larangan Berhenti Tepat Di Bagian Sini Kecuali Darurat Dilarang Berhenti Kecuali Darurat Kabarnya Tol Solo Jogja Akan Dibuka Fungsional Mulai Pukul 6 Pagi Hingga Pukul 5 Sore Waktu Indonesia Barat Dibuka One Way Atau Satu Arah Untuk Menuju Ke Exitol Karanganom 9 Kilometer Lagi Sedangkan Kelaten 17 Kilometer Dan Prambanan 28 Kilometer Ini Kondisinya Agak Mendung Ya Teman Teman Kita Akan Menyusuri Kurang Lebih Sekitar 13 Kilometer Di Video Saya Sebelumnya Sekitar 3 Hari Yang Lalu Ya Kalau Tidak Salah Sudah Saya Upload Rute Lengkap Dari Titik Awal Tol Solo Jogja Hingga Titik Akhir Tol Solo Jogja Yang Akan Dibuka Secara Fungsional Pada Mudik Lebaran 2024 Mendatang Bagi Teman Teman Yang Penasaran Kondisinya Bisa Cek Di Mask Don Channel Dan Untuk Progres Selanjutnya Akan Kita Update Terus Secara Berkala Untuk Memberikan Informasi Bagi Para Pemudik Lebaran 2024 Jadi Tol Solo Jogja Pada Lebaran 2024 Ini Dibuka Sepanjang 21 Hingga 22 Kilometer Jauh Lebih Panjang Daripada Lebaran Tahun 2023 Lalu Yang Hanya Dibuka Sepanjang 6 Kilometer Dan Pada Saat Mudik Nataru Kemarin Dibuka Sepanjang 13 Kilometer Nah Pada Lebaran 2024 Ini Dibuka Sepanjang 22 Kilometer Ini Untuk Kondisi Jembatannya Sebagian Masih Ada Yang Belum Di Aspal Semungkinan Dalam Waktu Dekat Akan Segera Di Aspal Karena Masih Adanya Perbedaan Ketinggian Antara Pantai Jembatan Dengan Jalan Tol Sehingga Ketika Kita Melintas Nah Ini Ada Getaran Geronjel Geronjel Karena Tujuan Dari Aspal Yang Tepat Berada Di Jembatan Tol Ini Selain Untuk Menghaluskan Permukaan Jalan Juga Sekaligus Untuk Menstabilkan Beban Kendaraan Ketika Melintas Tepat Di Bagian Atas Jembatan Sehingga Beban Kendaraan Lebih Merata Dan Mampu Mencegah Keretakan Pada Struktur Jembatan Ini Ada Himbawan Dilarang Berhenti Kemudian Disini Juga Ada Info Jalan Tol Nah Ini Apabila Ada Perlu Bantuan Silahkan Hubungi Nomor Yang Tersedia Di Sepanjang Tol Ini Petugas Akan Segera Menuju Lokasi Untuk Membantu Para Pengguna Jalan Baik Yang Sedang Trouble Pada Bagian Mesin Pendaraan Ataupun Ada Trouble Lainnya Biasa Biasanya Biasanya Pada Saat Dibuka Fungsional Ini Sepanjang Jalan Tol Ini Juga Akan Banyak Sekali Petugas Yang Berjaga Di Lokasi Sehingga Semakin Memudahkan Bagi Para Pengguna Jalan Untuk Menuju Ke Lokasi Tujuan Ini Kondisinya Yang Di Sisi Selatan Dari Simpang Susun Kartocuro Tadi Dinding Bagian Tengah Yang Di Sisi Timur Akan Segera Dilakukan Pengecoran Sedangkan Yang Di Sisi Barat Sana Itu Sudah Selesai Dilakukan Pengecoran Kita Masih Berlanjut Ke Arah Selatan Dengan Dibukanya Tol Fungsional Solo Jogja Tentu Akan Sangat Membantu Untuk Menghindari Titik Kemacetan Parah Yang Biasanya Sering Terjadi Di Kawasan Pertigaan Tugu Kartosuro Yang Mengarah Ke Markas Kopassus Dan Juga Di Kawasan Tugu Wayang Klaten Kawasan Tersebut Biasanya Terjadi Kemacetan Parah Tidak Hanya Saat Mudik Lebaran Bahkan Pada Hari Biasa Pun Juga Terjadinya Kepadatan Kendaraan Sehingga Dengan Adanya Tol Fungsional Solo Jogja Ini Bisa Memangkas Waktu Tempuh Dan Juga Jarak Tempuh Kendaraan Ini Kita Sudah Memasuki Kawasan STA 6 Nah Disinilah Yang Menjadi Titik Paling Ujung Tol Solo Jogja Dibuka Secara Fungsional Pada Mudik Lebaran Tahun 2023 Lalu Ya Teman Teman Ada Di Kawasan Kateguhan Sawit Boyolali Ini Ada Warga Yang Goes Santuy Di Jalan Tol Olahraga Di Pagi Hari Lebaran Tahun 2023 Lalu Disini Ada Akses Untuk Turun Atau Akses Keluar Kemudian Berlanjut Ke Kiri Sana Kiri Sana Itu Mengarah Ke Perempatan Sanggung Dan Mengarah Ke Tugua Yang Kelaten Ini Kita Masih Lanjut Lagi Ke Arah Selatan Sampai Disimpang Susun Kartosuro Ini Silahkan Dicatat Untuk Infotol Videonya Dijeda Apabila Terlalu Cepat Ini Adalah Kondisi Jembatan Kateguhan Sawit Akan Segera Dilakukan Pengaspalan Juga Ini Karena Masih Adanya Perbedaan Ketinggian Permukaan Jalan Disini Juga Sedang Pengerjaan Dinding Pembatas Bagian Tengah Besi Besinya Sudah Diletakkan Di Bagian Tengah Tinggal Dilakukan Pengacoran Lanjutan Di depan Ada Alat Untuk Pengacoran Ini Ini adalah Alat Untuk Pengecoran Dinding Bagian Tengah Ini terlihat Masih Belum Terlalu Kering Karena Baru saja Dilakukan Pengecoran Sejauh ini Untuk Kondisi Jalanan Tol Solo Jogja Yang Mengarah Ke Simpang Susun Karang Anom Ini Sudah Mulus Di Coriget Jadi Selama Dibuka Secara Fungsional Lebaran 2024 Ada Dua Opsi Pintu Masuk Yang Pertama Dari Tol Tranjawa Melewati Gerbang Tol Colomadu Dan Tinggal Lurus Ke Arah Selatan Langsung Menuju Ke Klaten Maupun Jogja Kemudian Opsi Kedua Khusus Kendaraan Yang Dari Jalan Raya Solo Semarang Masuknya Di Gerbang Tol Banyudono Kemudian Melewati Simpang Susun Kartosuro Dan Berlanjut Ke Arah Selatan Apabila Ingin Mengarah Ke Klaten Maupun Jogja Sejauh Sejauh Ini Juga Untuk Kondisi Jalan Tol Baik Gatrel Atau Pagar Pengaman Pinggir Dan Dinding Bagian Tengah Ini Sudah Selesai Semakin Mengarah Ke Selatan Sana Progresnya Cukup Signifikan Untuk Estimasi Waktu Tempu Selama Dibuka Fungsional Ini Dari Titik Awal Tol Solo Jogja Atau Kawasan Ngasem Hingga Simpang Susun Karang Anom Ini Kurang Lebih 20 Menit Ya Teman Teman Dengan Kecepatan Di Bawah 100 Km Perjam Tidak Sampai 100 Km Perjam Dapat Ditempuh Dalam Waktu 20 Menitan Sedangkan Dari STA 0 Atau Kawasan Ngasem Untuk Menuju Ke Titik Paling Ujung Tol Solo Jogja Yang Akan Dibuka Secara Fungsional Atau Di Kawasan Ngawen Kelaten Sana Ini Waktu Tempuh Kurang Lebih Sekitar 50 Menit Itu pun Masih Dengan Kecepatan Rendah Di bawah 100 km Perjam Tidak Sampai 100 km Perjam Dapat Ditempuh Dalam Waktu Sekitar 50 Menitan Bahkan Bisa Lebih Cepat Karena Terakhir Saya Menyusuri Di Sebagian Ruas Tol Solo Jogja Sedang Adanya Pengecoran Dasar Sehingga Kita Harus Naik Turun Yang Tentu Cukup Membuang Waktu Pada Saat Dibuka Mudik Lebaran 2024 Mendatang Kondisi Jalanannya Sudah Full Ditor Otomatis Juga akan Semakin Mempercepat Jarak Tempuh Dan juga Waktu Tempuh Sedangkan Bagi Kendaraan Yang Bisa Melintasi Tol Fungsional Selaw Jogja Ini Hanya Kendaraan Golongan Satu Saja Atau Kendaraan Jenis Ringan Untuk Kendaraan Besar Masih Belum Bisa Ya Teman Teman Disini Juga Kondisi Di Bagian Jembatan Masih Belum Di Asfal Kemudian Kemungkinan Akan Segera Menyusul Dalam Waktu Dekat Nah Di depan Sepertinya Sudah Dilakukan Pengaspalan Ya Betul Sudah Dilakukan Pengaspalan Nah Ini Ada Alat berat Untuk Melakukan Pengaspalan Juga Disini Asfal Sudah Sangat Mulus Kali Ini Ini Baru Saja Dilakukan Pengaspalan Beberapa Hari Yang Lalu Sudah Semakin Nyaman Ketika Dilintasi Para Pemudik Hingga Sejauh Ini Kondisi Jalanan Pagar Pengaman Bagian Pinggir Maupun Dinding Bagian Tengah Sudah Terpasang Dengan Rapi Yang Di sisi Barat Sedangkan Yang Di sisi Timur Ini Sedang Ada Pengerjaan Di depan Nampaknya Juga Bagian Jepatannya Sudah Di Asfal Nah Ini Sudah Sudah Dilakukan Pengaspalan Luar Biasa Progresnya Cukup Signifikan Ini Kita Sudah Dekat Dengan Kawasan Simpang Susun Karang Anom Ini Pagar Pagarnya Sudah Dipersiapkan Nanti Nanti Di Rangkai Di bagian Tengah Kemudian Dilakukan Pengecoran Banyak Sekali Terjejer Pada mudik lebaran 2024 mendatang Ini diprediksi akan Lebih ramai Ketimbang Libur Nataru kemarin Sehingga tol Solo Jogja Sedang dipersiapkan secara matang Untuk bisa dilintasi oleh Lonjakan para pemudik Sini sedang ada pengecoran lanjutan Di bagian dinding Tengah Nah ini masih Belum terlalu kering Ini juga ada kendaraan proyek Yang sudah mulai beroperasi Meskipun ini masih cukup pagi Jam setengah tujuh ini Karena Sedang berpacu dengan waktu Tidak lama lagi Tol fungsional Solo Jogja Akan dibuka secara fungsional Di depan Di depan untuk Jembatan Simpang Susun Karanganom Sudah mulai terlihat Kita sudah berada di sekitaran Simpang Susun Karanganom Ini juga ada beberapa warga Yang berada di lokasi Untuk menyaksikan langsung Progres terbaru dari Pembangunan tol Solo Jogja Di kawasan Simpang Susun Karanganom Di sebelah kiri ini Sedang adanya pengerjaan Konstruksi jalan ini Sedang Ditutup Dilakukan Pengerukan Nah ini kita sudah Berada di Simpang Susun Karanganom Atau Simpang Susun kedua Di Tol Solo Jogja Ini adalah kondisinya terkini Terlihat banyak sekali Tolu-Tolo Atau Rambu Lalu Lintas Sementara Yang sudah Mulai ditata di lokasi Ini adalah kondisinya Terbaru Depan ada jalur percabangan Apabila ingin mengarah ke Eksitol Kuncen Ceper Yang langsung bertemu dengan Jalan Raya Solo Jogja Nanti ambil ke kiri sana ya teman-teman Nah itu Kiri sana Dan juga Khusus bagi kendaraan Yang ingin mengarah ke Delanggu Pedan Ke arah Sukuarjo Maupun ke arah Wonogiri Keluarnya di Eksitol Kuncen Ceper Sedangkan Bagi kendaraan Yang ingin mengarah ke pusat Kota Kelaten Maupun ke arah Jogja Ini masih lurus Melewati bagian bawah jembatan sana Dan keluar di Kawasan Ngawen Kelaten Ini kondisinya terbaru Sudah selesai Dilakukan Corigit Di video selanjutnya Kita akan membahas Dari Simpang Susun Karanganom ini Hingga Eksitol Kuncen Ceper sana Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Cukup sekian tayangan video Dari saya kali ini Mohon maaf apabila terdapat Salah perkataan Terima kasih sudah menyaksikan Hingga selesai Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Mas Don Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!